Kapal Citra 20 dengan muatan bahan pemancar hilang kontak saat bertolak dari Mimika dengan tujuan Kabupaten Yaukimo. Kapal yang mengangkut 12 kru itu seharusnya sudah tiba di Kabupaten Yaukimo pada tanggal 18 Juli lalu. Namun hingga kini belum ada kabar. Kantor SAR Mimika yang mendapat laporan langsung menerjunkan tim untuk mencari di perairan Mimika. Tim SAR sudah mempelajari peta dan rute kapal tersebut dan seharusnya kapal melewati jalur Kabupaten Asmat. Kami mendapat laporan bahwasannya KM Cita 20 berangkat dari tim Mimika menuju Pelabuhan Asmat, berangkat pada hari Senin dan harusnya tiba di Pelabuhan Asmat sore hari, hari Kamis jam 17.00. Namun sampai saat dilaporkan belum kembali. Kami langsung mengaksimil berita tersebut dan melaksanakan koordinasi dengan stasiun rute pantai serta kapal-kapal yang melewati jalur tersebut. Sampai sore hari memang hasilnya masih ingin. Selanjutnya kami melaksanakan pencarian di hari Sabtu dengan melaksanakan pencarian di kurung lebih jaraknya dari Asmat 35 Mk. Dan memeriksa jalur-jalur pelayanan. Namun masih dalam hasil percayaan ini. Selanjutnya hari kedua di hari ini kami melaksanakan pencarian dengan mengerahkan tim-tim Sargabungan terdiri dari Angkatan Laut, kemudian Polisi Peredan, serta tim kami yang ada di Agas. Sampai saat ini masih kita laksanakan pencarian. Mudah-mudahan di hari ini bisa kita temukan dalam keadaan selamat. Saat ini tim Sargabungan tengah menyisir rute yang dilewati kapal. Hingga berita ini disusun tim Sar masih terus mencari, sedangkan nasib 12 ABK kapal tersebut juga belum diketahui. Igo Batmemolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.